Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat P-Network dimanapun berada Salam petir, ceder, ceder, ceder Baik teman, sahabat P-Network dimanapun berada Semoga doa saya, teman-teman semua Dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kurang satu apapun Tetap masih bisa melaksanakan tugas rutin seperti biasa Tapi saya ingin mengingatkan aja Kegiatan sampingan kita Klik petir itu jangan lupa gitu Jadi banyak hal-hal yang diperbincangkan sama teman-teman Apakah itu dengan adanya exchange Apakah itu dengan adanya hal-hal baru ya Yang namanya blockchain semakin berkembang Kemudian pergerakan di China luar biasa Ada lagi pergerakan yang luar biasa Terima kasih teman-teman ya Ini khusus teman-teman di Banten Kalian semua luar biasa Ketua KPIG Banten adalah orang-orang keren yang luar biasa Orang-orang yang kreatif Kenapa? Saya dengar kabar dan saya lihat videonya Kalian itu di Banten mengadakan pawai Konvoy Masal Kalian bisa menyatukan teman-teman yang tadinya terpencar-pencar Bisa ngumpul menjadi satu Ini salah satu provokatornya itu Kang Abed Itu Kang Abed itu provokator Kalau udah orang-orang kumpul Di komporinya itu jadi Keren abis Kang Abed Terima kasih Yang semangatnya begitu luar biasa Jadi teman sahabat Penerok Dimanapun berada Marilah kita contoh teman-teman yang di Banten Yang sama Kang Abed ya Ini selalu menyemangati Ketua KPIG Nasional Yang selalu menyemangati Kemudian teman kita si Haris Muniari Itu juga keren habis Jadi orang-orang yang seperti ini yang kita butuhkan Semangatnya tidak pernah kendor Apapun katanya bagaimanapun dibullynya Teman-teman yang namanya PENetwork Saya Indonesia masih kokoh Masih menyatu Masih mengakar Masih kuat Jadi jangan khawatir dengan yang lain-lainnya Kita abaikan saja Kalau ada orang-orang yang nyinyir Ya itu nyinyir karena kedunguannya Biarkan saja Mungkin mereka bukan pemain PENetwork Atau pemain PENetwork yang sudah bosan Kita kan gak pernah bosan Kita orang yang paling sabar Paling tekun Kenapa kita bertahan terus di PENetwork ini Yang pertama karena gratis gak bayar Kita gak ngeluarkan uang satu sen pun Kemudian yang kedua Kita mendapat teman dari berbagai wilayah Sampai ke Malaysia ada di China ada teman kita Jangankan di Indonesia Kalau di Indonesia mungkin seluruh pulau Seluruh pulau, seluruh provinsi Ya mungkin selalu mengikuti kegiatan kita Teman-teman PENetwork ini memang keren-keren Jadi teman sahabat PENetwork ya Kita tetap klik petir Kita tetap bertahan Waktunya tinggal sedikit lagi Tinggal selangkah dua langkah lagi Selesailah sudah jerih payah kita yang klik-klik petir Saya yakin dan percaya PENetwork itu memang berharga Dan bernilai Betul-betul berharga dan bernilai Yang cukup tinggi nilainya Dulu orang banyak berbicara Berbicara dalam arti kata Ah paling koin P Harganya cuma satu dolar Ah itu scam Itu gak laku Tapi lihat Apa yang terjadi Masing-masing exchange berani mematuk harga Siap membeli koin P kita Exchange-nya exchange terkenal Bukan exchange yang kaleng-kaleng Yang biasa-biasa Tidak Binet saja berani membeli koin P kita Binet saja sudah mengatakan Bahwasannya PENetwork ini Kedepannya ini cukup cerah Jadi kita jangan takut dengan itu semua Jadi kita semangat terus saja Semangat yang tak pernah kendor Apapun yang kata mereka Semuanya kita abaikan saja Tetapi ada beberapa ketentuan Yang perlu menjadi perhatian kita Ya salah satunya Sudah dikatakan oleh Kortim dan Nikolas Tidak ada bekerja sama Dengan satu exchange pun Jadi berapapun dipatok Dibuat harga Itu adalah Promosi bagi kita Promosi bagi PENetwork PENetwork semakin terkenal Mereka aja berani pasang harga Karena dilihat sama Kortim Dilihat sama Nikolas Harganya tidak sesuai Dan bukan hak mereka Untuk menentukan harga Maka Kortim dan Nikolas Melarang itu semua Kenapa? Hak Nikolas lah yang menentukan Bersama Kortim nanti Berapa harga konsensusnya Yang akan terjadi pada saat Open MyNet Kalau negara China Ya wajar ya Mereka lebih kurang 50% lebih Pemain CoinPi itu Adanya di China Dan China sudah terbangun Ekologinya Utility-nya Ekosistemnya Dan mereka sudah berani Membuat kegiatan-kegiatan Barter Dan semakin hari Barang yang di barter Semakin besar Ya kemudian di China Sudah menetapkan Harga konsensus 3.14.159 Boleh-boleh saja Kenapa enggak? Kok orang pada ribut Hayal-halus Segala macam Enggak ada urusan sama dia Kita urusan pioner Urusan kita Orang yang di luar pioner Enggak ada cerita Jika ada yang enggak percaya Ya udah dengar-dengar aja Lihat-lihat aja Dan diem Ya Kalaupun kalian ngomong Kami enggak akan peduli Ya kami yang kami dengarkan itu Hanya omongan Kortim dan Nikolas Yang dalam waktu dekat ini Mudah-mudahan Akan terjadi Kenyataan itu Dan kami Ya seandainya nanti Peluncuran open my net Dan di China Terbuka nanti Space secara besar-besaran Toko dan lain sebagainya Kami udah punya sahabat di sana Mbak Berli Mbak Berli lah yang saat ini Selalu memberikan informasi Perkembangan dari Daratan China Tentang pay network Kalian yang sibuk ya Menjelek-jelekkan pay network Kabar terbaiknya apa Tentang pay network Kalian enggak bisa ngasih tahu Ya udahlah Enggak usah dipermasalahkan lagi Kami masih senang dengan pay network Biarlah kami terus Di pay network ini Dan apapun yang kalian bilang Kami enggak akan pernah peduli Karena kami masih yakin Dengan pay network Jadi percuma Apapun yang kalian bilang Ya Kalau kalian menjelek-jelekkan Mbak Berli Itu urusan kalian Tapi kalau kami Pay network Indonesia Rata-rata dari berbagai provinsi Masih senang dengan Mbak Berli Karena setiap hari Bahkan dalam hitungan jam Dia sering mengupload Hal-hal yang terbaru Ya Ini kan perlu informasi bagi kita Kalau bagi Anda Enggak bermanfaat Enggak ada masalah Tapi bagi kami Kami bermanfaat Yang pertama dari segi hiburannya Yang kedua Informasinya kami doakan Mudah-mudahan benar Dan Mbak Berli pun Enggak akan berani Mbohong Dia juga masyarakat Indonesia Ya Dia juga rakyat Indonesia Dan dia juga Pay network Bermain juga Dia pioner Jadi wajar Dia memberikan informasi Ya saya hargain Mbak Berli Terima kasih Teman-teman Mungkin di berbagai provinsi Kita terus saja Mendengar informasi dari Mbak Berli Sambil mencari informasi-informasi yang lain Itu ada di Twitter Ada di Instagram Mungkin ada di Facebook Dari berbagai negara Kita bisa lihat Kenapa negara-negara lain Masih mengikuti terus perkembangan Dan China Meyakinin Setiap mengadakan kegiatan Ratusan Bahkan ribuan orang Ini berjalan lancar Salah satu yang dari Indonesia Yang keren abis itu Jakarta Yang nomor dua itu adalah Banten Ini dua-dua ini Jagoannya Pay network di Indonesia Salud ya Untuk Kang Herman Sama teman yang di Banten Saya yakin dan percaya Pay network ini akan berharga Teman-teman Pay network dimanapun berada Kita tetap kompak Kita tetap sulit Ikuti perkembangan Tentang pay network Jika ada yang nyinyir Ada yang halu Ada yang dungu Abaikan semua Jangan didengarkan Salam PT R JDR 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 Assalamualaikum Wr. Wb